Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai Pilpres 2024 Di mana untuk menuju ke sana banyak partai politik yang sudah berupaya untuk melakukan koalisi-koalisi Termasuk kalau kita lihat koalisi PKS Nasdem Demokrat ini mengusung Pak Anies Baswedan Kemudian ada PDIB berkoalisi dengan Perindru Kemudian berkoalisi dengan P3 ini mengusung Ganjar Pranowo Kemudian ada Prabowo Supianto ini didukung oleh Gerindra dan PKB Kemudian ada PAN dan Kolkar ini informasinya akan mengusung Prabowo Supianto Nah partai-partai politik ini berupaya untuk memunculkan calon presiden potensial di 2024 Terima juga upaya-upaya yang dilakukan PDIB untuk merangkul banyak partai juga dilakukan Bahkan kemarin Puan Marani bertemu dengan AHY Dalam rangka apa? Tentu saja dalam rangka kerjasama politik teman-teman Paling tidak itu Agar tensi politik di 2024 tidak memanas menjelang Pilpres 2024 Bahkan kemarin ada Pak SBY yang katanya bermimpi satu kereta dengan Megawati dan Joko Widodo Ini ada sinyal yang baik sebenarnya apa yang diimpikan oleh Pak SBY Dan itu bagus teman-teman kalau tokoh-tokoh politik kita itu bersatu Dan coba kita lihat video yang satu ini mengenai pengamat politik yang memberikan tafsir terkait mimpi daripada Pak SBY Kita tonton video yang satu ini Baru-baru ini publik diramaikan dengan cuitan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Yang bermimpi bertemu dengan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri Serta Presiden Joko Widodo Yang disampaikan melalui akun Twitternya pada 19 Juni lalu Menanggapi hal tersebut Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin Saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Rabu 21 Juni mengatakan Secara tidak langsung SBY telah menunjukkan keinginan yang positif Hal itu dinilai membuka jalan perdamaian meski kemungkinannya cukup kecil Ujang menyebut banyak masyarakat tanah air termasuk dirinya menantikan pertemuan SBY dan Megawati benar-benar terjadi Kedua partai juga diharapkan bisa melupakan konflik politik masa lalu dan kembali bersama-sama memikirkan masa depan bangsa Jadi saya melihat nanti pasca 2024 ini yang harus dibangun oleh dua kekuatan itu Baik Demokrat dengan PDIP Baik Megawati dan SBY, Puan dan Ahaya untuk membangun sinergi bersama Katakanlah lupakan politik masa lalu tapi tetap masa depan Masa depan Indonesia yang penuh persatuan gitu Penuh keceriaan dan penuh kebahagiaan Karena sejatinya mereka sudah sepakat tuh Puan dan Ahaya bahwa Pemilu nanti harus bahagia gitu harus ceria Pertemunya kembali SBY dan Megawati jelas Ujang akan membawa dampak besar bagi dunia politik Utamanya pada ajang kontestasi pemilu Ketika elit politik akur menunjukkan sikap kerjasama dan saling dukung Maka dapat memberikan peladan bagi anak-anak bangsa Nah itu sahabat enjoy channel terkait penafsiran yang dilakukan oleh pengamat politik Mengenai mimpi Pak SBY dan itu saya pikir bagus temennya Tafsirnya itu agar supaya kita melupakan terkait pemilu di tahun-tahun sebelumnya itu Dan kita menatap ke depan dengan baik dengan enjoy dengan bahagia dan dengan senang hati Untuk menyambut di Pilpres 2024 Dan itu bagus Nah berikutnya temen temen ya kita akan bahas mengenai hasil survei yang dilakukan oleh Indopol Terkait tiga calon presiden Prabu Subianto, Ganjar, dan Anies Baswidan Siapakah mereka yang paling unggul dalam survei tersebut Tapi sebelumnya temen ya kita juga punya survei Coba kita lihat dulu survei kita Nah temen temen coba kita lihat polling yang kemarin kita lakukan Saya memberikan satu pertanyaan Siapa calon presiden yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik Pertama Ganjar mendapatkan 3% Kemudian Anies Baswidan 95% Dan Prabu Subianto 2% Polling diikuti sebanyak 7.400 suara 7.400 suara ini cukup besar temen Hasil polling yang dilakukan Kalau kita bandingkan hasil survei Seperti yang kemarin kita ulas temen ya Itu respondennya sekitar 1.400, 1.500 Bahkan ada yang sampai 2.000 Hanya sebatas itu Tetapi kalau polling temen ya Polling ini bisa ribuan orang Termasuk polling yang aku lakukan ini Ternyata diikuti 7.400 orang Dan 95% memilih Anies Baswidan Sebagai calon presiden Yang bisa membawa Indonesia lebih baik Nah ini hasil polling Dan kali ini temen ya Ada polling yang dilakukan oleh Indupol Coba kita lihat hasil pollingnya temen ya Kita baca berita dari detik.com Kita lihat Survei Indupol Prabu Subianto 31,21% Ganjar Pranowo 30,48% Anies Baswidan 26,53% Jadi ini yang terbanyak Prabowo Kemudian Ganjar setelah itu Anies Baswidan Lembaga survei dan konsultan Indupol Merilis hasil survei terkait Elektabilitas bakal calon presiden Capres 2024 Nama Prabu Subianto mengungguli Ganjar Pranowo Dan Anies Baswidan Berdasarkan keterangan tertulis Indupol Rabu 21 Juni 2023 Populasi survei adalah penduduk Indonesia yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia Dengan kriteria responden mereka yang berumur 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih dalam pemilu Pengambilan sampel dilakukan dengan multi-stage random sampling Responden berjumlah 1240 tersebar secara proporsional di 38 provinsi Margin of error survei plus minus 2,85% Pada tingkat keperdayaan 95% Jadi teman-teman Indupol ini melakukan survei Respondennya berjumlah 1240 1240 Sementara hasil polling yang kami lakukan sendiri itu berjumlah 7400 Jadi kan jauh sekali ya 1240 berbanding dengan 7400 Masih besar saya teman-teman Yang mengikuti hasil survei Atau berdasarkan polling yang telah kami lakukan Responden terpilih dilakukan wawancara tatap muka face-to-face interview Pada 5-11 Juni 2023 Oleh petugas survei yang sebelumnya telah dilatih Dan responden merefleksikan laki-laki atau perempuan Serta berbagai jenis profesi Pertanyaan semi terbuka 13 nama diajukan kepada responden Jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini Siapakah yang akan bawa pilih? Hasilnya Prabu Subianto 28,79% Ganjar Pranowo 27,50% Kemudian Anies Baswedan 23,87% Rituan Kamil 3,23% Sandiaga Uno 1,21% Andika Perkasa 1,13% Erick Tohir 1,13% Agus Harimurti Yudhoyono 1,05% Mahfud MD 1,05% Kofifah 0,40% Ait Langga 0,32% Muhaimin 0,16% Puan Mahdani 0,0% Lainnya 0,48% Elektabilitas 3 nama Responden kemudian diberikan pertanyaan Jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini Terdapat 3 nama calon presiden Siapakah yang akan bapak ibu pilih? Seberapa yakin bapak ibu atas pilihan tersebut Hasilnya Prabu Subianto 31,21% Ganjar Pranowo 30,48% Anies Baswedan 26,53% Nah itu Sahabat Enjoy Channel Berdasarkan hasil Riset atau survei yang dilakukan oleh Indupol Ternyata disitu ada Prabu Subianto 31% Kemudian Ganjar 30%, Anies Baswedan 26% 3 nama teman 3 orang Kalau 1 orang yang nanti tidak bisa menghasilkan 50% plus 1 Maka akan terjadi pemilu ulang kedua Atau pilpres kedua Pemilihan presiden kedua Jadi kemungkinan teman ya Siapakah yang kalah? Apakah Prabu Subianto atau Anies Baswedan? Saya pikir Ganjar Pranowo ini akan masuk putaran pertama dan menang Kemungkinan teman akan menang Nah sementara antara Prabu dan Anies Ini kalau suaranya digabung teman ya Itu 57% Kalau hanya Ganjar 30% Maka kemungkinan teman berdasarkan pengamat juga menilai Yang akan menjadi presiden anti antara Prabu dan Anies Baswedan Kenapa begitu? Karena suara Anies Baswedan Kalau misalkan Anies kalah itu akan masuk ke Prabu Suara Prabu jika Prabu kalah akan masuk ke Anies Jadi Berdasarkan hitung-hitungan teman ya Dari banyak pengamat Ini menilai presiden berikutnya ini Antara Anies dan Prabu Subianto Karena suara dari Anies bisa masuk ke Prabu Suara Prabu bisa masuk ke Anies Baswedan Dan angkanya cukup besar teman ya Itu kalau digabung 57% 57% Sementara Ganjar Pranowo hanya 30% Maka Kemungkinan besar yang akan menjadi presiden Prabu atau Anies Baswedan Maka hal ini akan mengulang di Pelkada DKI Jakarta Yang dulu teman ya Yang dulu ada Tiga calon gubernur DKI Jakarta Ada Anies Ada Ahok Ada Agus Harimurti Yudhoyono Dan ternyata teman Ahok itu masuk putaran pertama dan masuk putaran kedua Artinya apa? Ada suara Ahaye Ini yang siap bergabung Dan ternyata Suara Ahaye ini bergabung di Anies Baswedan Maka Anies Baswedan menang telak Atas Ahok pada waktu itu Nah demikian juga di Ini teman Di Pemilu Presiden 2024 Ada Ganjar Ada Prabu Ada Anies Jika Ganjar tidak bisa memenangkan di putaran pertama Bisa jadi Ganjar akan kalah di putaran kedua Kenapa begitu? Karena suara Prabu Ini akan masuk ke Anies Atau suara Anies akan masuk ke Prabu Subianto Nah itu sahabat Enjoy Channel Terkait calon Presiden 2024 Semua tergantung dari warga masyarakat Indonesia Siapakah yang diinginkan untuk menjadi Presiden di 2024 Apakah Prabowo Anies Atau Ganjar Branowo Semua tergantung dari masyarakat Indonesia Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas Dan terima kasih sudah menonton Tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton